Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Nah baik Di kesempatan kali ini Saya update lagi ya Untuk RARE STB AP Edition Jadi saya update nya ke revisi 22 teman-teman Jadi mohon maaf sebelumnya Ada yang ingin saya sampaikan ya Beberapa komentar di Apa namanya di youtube Banyak ada beberapa ya bukan banyak sih Ada beberapa yang mengatakan Itu di passwordnya kelewatan katanya Seakan-akan ngejar tayang Jadi saya gak ngejar tayang ya teman-teman Jam tayang youtube saya sudah cukup Bahkan saya sudah syukuri lebih dari cukup ya Tapi alasan saya nge password itu Karena begini teman-teman Di setiap saya update Kemudian saya menjelaskan apa-apa update nya Kemudian menjelaskan juga beberapa tambahan tutorial Di dalam update tersebut Itu jika linknya saya bugilin Itu tidak ditonton ya Jadi langsung di download aja Dipasang Nah begitu ketemu yang Saya jelaskan di video Kemudian orang yang gak nonton Otomatis balik bertanya ke youtube Ya yang direpotkan kan Saya juga teman-teman Jadi seperti itu ya Bukan sama sekali bukan Buat ngejar tayang Jam tayang saya sudah cukup lah Alhamdulillah disyukuri Cuman itu ya teman-teman Kalau tidak nonton Ujung-ujungnya balik nanya Padahal kan sudah dijelaskan di video Jadi begitu sih sebenarnya teman-teman Saya sudah beberapa kali kan pernah dulu Sebelum di password Saya ketemu Bertanya ini dan itu Udah di password Nah udah aman Ini kok malah ngeyel Malah nyinyir Komentarnya Yaudah saya lepas lagi Gak pakai password lagi Eh balik lagi nanya Jadi Sebenarnya Cuman itu sih teman-teman Alasannya Nah baik Saya juga tidak memaksakan ya firmware saya untuk dipakai Lagian juga Saya build untuk pemakaian sendiri sih Awalnya Hanya saja Saya jadikan youtube Sebagai penyimpanan lah Sebagai penyimpanan tutorial ya Teman-teman Jadi sebenarnya saya lebih ke tutorial sih Ya Begitulah Nah baik Biarkan lah mereka yang nyinyir ya Mau download Ya ditonton Kalau gak mau ya gak usah Saya juga gak rugi kok teman-teman Yang jadinya saya pakai buat Pribadi saya sendiri Jadi seperti itu ya Nah disini saya update Ke revisi 22 Untuk AP Edition teman-teman Dimana Bagi saya AP Edition ini yang Paling Nyaman ya Yang saya gunakan Meskipun kelihatan disini Program tunnelnya Begitu banyak Akan tetapi Malah justru yang paling ringan Saya rasa Di antara beberapa Rene STB yang lain teman-teman Jadi disini Saya update Di bagian Pertama ya Tentunya Saya di bagian tunnel dulu ya Saya update nya di bagian Open class teman-teman Karena AP Edition 21 itu masih 45.41 ya Kalau gak salah Yang pasti disini saya update Ke 45.47 Yang terbaru teman-teman Dan perlu saya jelaskan juga Disini Di update-an kali ini Saya sudah sertakan Untuk blocking Iklan ya teman-teman Art blocking istilahnya Jadi disini Di rule providers Di bagian reject Saya sudah masukin Banyak Apa namanya Website-website Penyedia iklan ya Jadi sudah banyak yang bisa Keblokir disini teman-teman Alhamdulillah Sejak saya masukin Kesini Itu Sudah bisa Sampai 100% ya Pada saat Tes Kadang 90-an persen 98 Seperti itu sih Mainnya teman-teman Lagian juga Kalau pakai adblock Cuman adblock doang Itu gak Gak signifikan Pengaruhnya Untuk Klien handphone Seperti itu Akan tetapi Jika klien pc Adblock Sudah lebih dari cukup Sih sebenarnya Namun Begitu saya pasang Untuk Dimasukin Di rule Reject Itu Alhamdulillah Untuk di handphone Sudah Sangat-sangat Minim Untuk iklannya Teman-teman Jadi seperti itu Nah Jadi Sudah tidak terlalu Berpatokan Ke adblock Lagi ya Karena saya Rasakan sendiri Sebenarnya Jika hanya Menggunakan Adblock itu Di handphone Masih banyak Iklan Teman-teman Jadi seperti itu Saya sudah ikutkan Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan juga Sangat ringan Teman-teman Biasanya Kalau ada Adblocking Itu Akan berat Loading Apa namanya Loading Starting Untuk open class Ini akan Tetapi Karena saya Masukkan Di reject Istilahnya Dia tidak Menggunakan Rule provider Lain Dia tidak Menggunakan Rule provider Tersendiri Jadi saya Hanya Memasukkannya Ke reject Jadi lebih Simple Seperti itu Nah Nah kemudian Di bagian Paswal Sendiri Saya belum Ada update Mau saya update Teman-teman Akan tetapi Ada modul Yang tidak bisa Terinstall Di versi 21 Bisanya di versi 22 Teman-teman Open URT Jadi Open URT 21 Tidak support Dengan Modul tersebut Jadi Saya tidak update Dulu Dan saya Masih Garap Untuk versi 22 Titik 03 Teman-teman Namun Yang bikin males Karena masih Release kandidat Belum Stable release Jadi seperti itu Akan tetapi Di bagian update Sudah Yang terbaru Semua Seperti Fitur X Historia Dan Trojan Sudah terbaru Semua Teman-teman Nah kemudian Di bagian Sini juga Saya cuma Update Geo IP Saya cuma Update Geo IP Kemudian Di Libernet Tidak ada Perubahan Tetapi Saya lihat Di Grup Grup Atau Di Forum Forum Ada Libernet Yang Sudah Lebih Dimodif Lagi Sehingga Bisa Lancar Autoreconnect Silahkan Teman-teman Ikuti Untuk Menggunakan Modul Apa Sorry Pix Tersebut Karena Sebenarnya Yang membuat Hilang Pink Dikarenakan Banyak Teman-teman Yang Menggunakan Trick Dimana Tricknya Memang Pinknya Gede Makanya Autoreconnect Jalan Terus Karena Autoreconnect Ini Selalu Melakukan Pink Dia Ngedetect Dari Pink Jika Pinknya Gede Atau Malah Tidak Ada Pink Itu Bakal Melakukan Autoreconnect Teman-teman Jadi Autoreconnect Dipengaruhi Dipengaruhi Oleh Pink Yang Gede Seperti Itu Kemudian Di Bagian Ini Apa Namanya Masih Tidak Ada Perubahan Di SDRM Tidak Ada Masalah Untuk PIMES Trojan Dan SSH Tidak Ada Masalah Teman-teman Yang Saya Rasakan Kemudian Untuk Net Monitor Tetap Sama Sebelumnya Di Bagian Interface Tidak Ada Perubahan Teman-teman Karena Memang Tidak Ada Masalah Di Bagian Interface Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Di Bagian Modem Disini Saya Ada Penambahan Untuk Net Detektor Teman-teman Awalnya Saya Tidak Terlalu Tertarik Dengan Net Detektor Karena Saya Punya Sendiri Yaitu Way One Keep Alive Tapi Ternyata Net Detektor Ini Sangat Bagus Teman-teman Disamping Dia Memiliki User Interface Dia Juga Banyak Pilihan Ya Disini Bisa Restart Interface Network Bisa Restart Network Sendiri Kan Network Dengan Interface Bedakan Teman-teman Kemudian Bisa Restart Modem Juga Jadi Di STB Saya Yang Sementara Kepakai Yang Satunya Itu Saya Menggunakan Restart Network Untuk Restart Network Ini Untuk Restart Interface Saya Balik Belokkan Kesitu Kemudian Restart Modem Saya Tidak Aktifkan Karena Restart Modem Saya User Script Berhubung Karena Saya Menggunakan Modem Rakitan Jadi Restart Modem Saya Pakai Yang Di User Script Tinggal Masuk Di Sini Script Untuk Add in Out Restart Seperti Itu Jadi Itu Yang Saya Tambahkan Teman-teman Di AP Edition 21 Ini Kemudian Yang Lainnya Saya Tidak Bisa Jelaskan Karena Itu Adalah Optimasi Di Bagian Speed Loading Speed Loading Kalau Untuk Speed Internet Tidak Masalah Karena Memang Tergantung TKP Juga Teman-teman Jadi Seperti Itu Oke Saya Rasa Cuman Itu Yang Bisa Sampaikan Tidak Usah Panjang Panjang Nanti Dikira Ngapain Lagi Sampai Disini Dulu Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai Sampai